Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Ciri-ciri orang yang selalu mendapat pertolongan Saat kepepet atau saat kesulitan Seringkali kita ini dalam situasi yang sulit dalam menghadapi hidup Dan dalam kesulitan itu Ada yang mendapatkan pertolongan Dan ada yang tidak mendapatkan pertolongan Nah, orang yang selalu mendapat pertolongan Di saat kepepet Atau di saat kesulitan Itu mempunyai tanda-tanda khusus Atau mempunyai ciri-ciri tertentu Nah, ini nanti bisa panjang dengan kita ini Yang pertama Orang yang selalu mendapatkan pertolongan Saat kepepet Ini adalah Orang yang selalu Ini tidak usah khawatir Saat kepepet Pasti mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lewat lantaran Manusia-manusia yang lain Wong sing ati nersi itu yang bagaimana Ya, orang yang tidak iri dengi Orang yang tidak serai Orang yang tidak panas ten Orang yang tidak dahwen Tidak sombong Tidak angkuk Itu orang yang hatinya bersih Memang inilah yang menjadi kendala wilayah Untuk selalu Resik-resik hati Atau selalu membersihkan hati kita Agar saat kita kesulitan Saat kita kepepet Akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian yang nomor dua Orang yang selalu mendapatkan pertolongan saat kepepet Saat kesulitan Ini adalah orang Sengwi Caksono Jadi orang yang bijaksana Orang yang bijaksana itu selalu bisa menjadi penengah Antara orang-orang yang tersebut Orang yang bijaksana itu tidak rusak-rusu Tetapi selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang mateng dalam Menyelesaikan sebuah persoalan Nah orang yang bijaksana itu biasanya Saudaranya banyak Saudaranya banyak Temannya banyak Orang yang selalu Orang yang selalu Orang yang selalu Orang yang selalu berhati-hati Kenapa kok berhati-hati Kok tidak kepala-kepala Tidak tangan-tangan Tidak kaki-kaki Kok hati Ada apa di hati Karena di hati inilah Alat komunikasi kita Dengan Tuhan yang maha kuasa Di dalam hati Ada nurani Atau hati kecil Nurani nurcahaya niingsun Allah Jadi ada cahaya ketuhanan di dalam hati kita Inilah waspada Waspado Hati-hati Atau takuwa Menjalankan semua perintah Tuhan Dan menjauhi semua larangan Tuhan Nah inilah orang yang akan mendapatkan pertolongan Saat dirinya sulitan Atau saat dirinya sempet-sempet Kemudian yang nomor empat Orang yang selalu mendapatkan pertolongan saat kesulitan Adalah Wong Seng Lomo Atau orang yang gelem donodriyah Orang yang mau bersedekah Bersedekah ini macam-macam Bisa sedekah dengan ilmunya Bisa sedekah dengan hartanya Bisa sedekah dengan tenaganya Nah Lomo Geleng tulung tinulung Orang yang mau bersedekah Orang yang mau bersedekah Nah ini orang yang akan mendapatkan pertolongan Saat dirinya dalam kesulitan Atau dalam waktu kepepe Kemudian yang nomor lima Orang yang selalu mendapatkan pertolongan saat kesulitan Adalah Uwong Seng Gelem Nompo Wewarah Becik Atau orang yang mau menerima Nasihat-nasihat yang baik Kenapa Orang ini kok bisa mendapatkan pertolongan saat kesulitan Karena apa di dalam hatinya Tidak ada rasa sombong Atau tidak ada rasa congkak dan angkuh Dia nyeguru Mau menerima saran-saran yang baik Nasihat-nasihat yang baik Jadi jembar dodoni Jembar atini Kemudian yang nomor enam Orang yang selalu mendapatkan pertolongan saat kepepek Adalah Uwong Seng Gelem Dungolan Nyedak Marang Gustini Jadi orang yang selalu berdoa Selalu Mendekatkan diri Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Ini menurut agama Dan kepercayaannya Masing-masing Jadi berdoa Dengan berdoa Itu merasa bahwa Dirinya ini adalah Hanya Seorang Hamba Atau seorang makhluk Hanya makhluknya Tuhan Jadi berpasrah diri Kepada Tuhan Karena kesulitan Dan juga Keberkahan hidup Semuanya Pemberian Daripada Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi orangnya selalu berdoa Setiap saat memasrahkan semua persoalannya Memohon Bertunjuk Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Dan selalu Mendekatkan diri Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Dan itu tadi Ada beberapa Tanda-tanda Atau ciri-ciri Orang Yang akan selalu Mendapatkan Pertolongan Di saat Dirinya Dalam Kesulitan Atau saat Kepet Mudah-mudahan Pulau Panjenengan Keluarga Pulau Panjenengan Dan Anak Turun Pulau Panjenengan Menjadi Kurang-kurang Jatuh Kurang-kurang Kurang-kurang Yang selalu Mendapatkan Pertolongan Saat Kesulitan Matur Sembangun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh